Intro Nama dari Natasha Wilona pada saat ini memang sedang aktif mempromosikan bisnis baru bersama Cinta Laura Dan pada momen tersebut para teman dekat dari Wilona turut diundang untuk menghadiri acara ataupun bisnis yang dibuat bersama Cinta Laura Dimana tamu undangan yang hadir merupakan teman ataupun sahabat terdekatnya ya teman-teman Dan yang bikin menarik ketika teman-teman melihat ketika Wilona bersama Cinta Laura berada di tempat yang sama Yang bikin menarik adalah Wilona sempat mengatakan buat teman-teman sekalian yang UMKM baru jangan merasa minder Karena semua mempunyai potensi yang sama untuk menuju ke sukses ya teman-teman Kurang lebih intinya begitu Sehingga kita bisa bilang nama dari Natasha Wilona juga cocok sebagai motivator untuk membangkitkan mental ataupun emosi Para UMKM yang baru saja bergabung di bisnis yang sedang dibangun oleh Cinta Laura bersama Wilona Secara singkat bisnisnya adalah mengajak para UMKM baru untuk bergabung bersama dan sambil berjualan bersama gitu ya teman-teman Jadi secara tidak langsung diendorse oleh artis yaitu Wilona bersama Cinta Laura Yes Karena memang mereka berusaha untuk membantu UMKM Jadi jika seseorang bergabung dengan Wilona bersama Cinta Laura ataupun bisnisnya itu sangat menguntungkan Karena secara tidak langsung mereka juga diendorse ya teman-teman oleh Cinta Laura bersama Wilona Karena memang itu merupakan salah satu bisnis dari Wilona bersama Cinta Laura Menariknya setelah bisnis itu selesai nama dari Wilona menghadiri acara para aktor Indonesia Seperti ada Al bahkan Karen Vandella juga teman-teman Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup menarik Ketika Wilona sedang mengembangkan bisnis baru Nama dari Wilona juga tidak melupakan karir Wilona sebelumnya yaitu menjadi aktor Dan kalau kita berbicara mengenai bisnis Sebetulnya nama dari Steve Howard juga diundang Dimana Steve merupakan salah satu sahabat dari Wilona maupun Feral Pramasta Lalu mungkin teman-teman akan bertanya Sebetulnya pertanyaan dari teman-teman Sudah saya jawab di video saya seperti ini ya teman-teman Dengan thumbnail seperti ini Dimana semua akan terjawab saat Wilona tiba di Indonesia Dengan kata lain ketika Wilona mengembangkan bisnisnya Seharusnya ketika teman-teman berharap Wilona bisa bersama Feral Maka seharusnya Feral datang ke bisnis baru Atau opening ataupun pembukaan bisnis baru Antara Wilona bersama Cinta Laura Tetapi pada kenyataannya nama dari Feral memilih liburan bersama adik tercintanya Dan disini seharusnya nama dari Feral sudah mengetahui bahwa Wilona bersama Cinta Laura Akan membuka booth atau mempunyai bisnis bersama ya teman-teman Yang hadir pada tanggal 29 Februari hingga 3 Maret Tetapi ketika Feral mengetahunya tetapi Feral tetap memilih untuk liburan bersama para adiknya Tentu saja yang dilakukan oleh Feral tidak salah karena semua itu berasal dari keputusan Feral sendiri teman-teman Tetapi pada akhirnya banyak sekali fans mulai menyadari Bahwa hubungan Wilona tidak bisa bersama Karena memang banyak sekali momen-momen penting yang bisa menghadirkan kedua orang itu Yaitu Wilona bersama Feral tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk saling menjauh dengan sengaja Sebetulnya video ini dibuat karena masih banyak sekali Di beberapa macam media sosial Indonesia yang berharap agar hubungan Wilona bersama Feral bisa bersama Bahkan kata lamaran sampai pernikahan pun sempat diungkapkan oleh para fans Tetapi kalau kita melihat sekali lagi berdasarkan fakta yang beredar Itu semua sudah tidak mungkin ya teman-teman Dan ketidakmungkinan tersebut semakin diperjelas dari perkataan Feral sendiri Ketika Feral ditanya Apa kata romantis menurut Feral Pramasta? Romantis itu ketika kita menunjukkan atau mengekspresikan rasa sayang kita dan rasa berdiri kita terhadap seseorang yang kita sayang Dan kata romantis itu berasal menurut Feral adalah seseorang yang melakukan tindakan Tapi pada kenyataannya ketika Wilona mempunyai bisnis dan lain sebagainya Feral sama sekali tidak hadir Sedangkan sahabat dari Wilona bersama Feral yaitu yang mempunyai nama Steve Howard malah hadir Itu menjadi tanda tanya sampai-sampai fans pada akhirnya membuat kesimpulan Cewek mana yang gak baper ketika dikasih surprise dari balik ke Jakarta Ditambah surat yang isinya dirahasiakan Pakai malu-malu Bahkan ini bukan lagi menjadi rahasia ya teman-teman Atau sudah menjadi rahasia umum Bahwa teman partai politik dari Feral Suga menyadari aksi yang dilakukan oleh Feral bersama putri Walaupun ketika tahun politik itu selesai Hubungan mereka tidak terlihat kepada publik ya teman-teman Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Apakah teman-teman masih berharap? Atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Hai kita udah selesai tadi tur Di bagian latai 6 bagian cash and beauty bread Nanti juga aku udah sempat mampir ke top-top figure Kita mainin sama di Karen juga Kita lagi tur Tur apa aja yang ada di flashmart Atau sebelum besok ke publik bisa datang Yuk pada datang ya Mampir ke post-market acaranya di Saringa Dari 29 Februari sampai 3 Maret Wow 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 Ini tuh Mau ada pake bajunya Wow Pukul banget Ini adalah pukulnya Wheel Sports Mart Jadi disini kalian bisa beli baju olahraga mu yang belum launching Tapi kalian udah bisa datang ke sini langsung Dan ada distros 25% Coba disini Jadi mampir ya Ke post-market ya Ada rupa aku tadi di sebelah itu Harusnya mampir aja Kita lanjut Aku punya nih jauh sakini Oh ya waktu itu Pernah aku datang ke post-market Tinggal nyobain yang lain-lain Nanti aku kirim ya I'll come back later Sampai jumpa